Tinggi, Bapak Ibu semua, di tahun 80-an, rektor Universitas PBB, UN University, Universitas PBB itu lokasinya di Tokyo, Jepang. Rektornya itu orang yang sangat terpilih untuk menjadi rektor di Universitas PBB. Gak bisa, rektornya sekedar pemungutan suara, banyak-banyakan suara, gak cukup. Kualifikasinya itu sangat tinggi, karena dia akan memimpin sebuah universitas yang membawa nama PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah rektornya itu adalah orang dari Indonesia, namanya Sujat Moko. Dan Sujat Moko ini sangat dihormati, karena keterdidikannya yang sangat tinggi. Tapi kalau dicek CP-nya, dia tidak pernah lulus S1. Bayangkan, orang tidak pernah lulus S1, gak lulus nih. Tapi, saking dia terdidik tinggi sekali, bacaannya luar biasa luas, pengetahuannya luas. Dan dunia mengakui bahwa ini adalah seorang ilmuwan dengan kadar intelektualitas yang sangat terhormat tertinggi. Sehingga dunia memutuskan memilih orang tak berijasa S1 menjadi sebuah rektor Universitas PBB. Dan itu siapa? Anak Indonesia. Namanya Sujat Moko. Nanti adik-adik semua google nama Sujat Moko. Dan Bapak-Ibu, karena begitu dia sangat dihormati karena keterdidikannya. Kenapa dia mau belajar? Baca. Baca, baca, belajar, baca. Padahal berkanya kita, belum punya S1. Apa yang terjadi? Dapat gelar honoris kauja dari mana-mana. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.